Pengalaman yang paling menarik adalah aku bisa ketemu banyak orang gitu ya Dari berbagai macam disiplin, dari berbagai macam lingkungan sosial yang beda-beda gitu Aku bisa ketemu banyak buat orang-orang gitu Kayak, maksudnya gara-gara graf ini tuh mengantarkan aku ke banyak Kita kedatangan tamu kehormatan yang jarang kelihatan orangnya Tapi karyanya ada di mana-mana Di kota Bandung, di Jakarta, mungkin-mungkin Ini salah satu dari seartis yang sangat-sangat aktif sekali Siapa lagi kalau bukan Bujangan Urban Salam, salam sehat Sehat-sehat, amin Wah, saya panggil jablainya ya Boleh, boleh, Pak Jadi jablai boleh diceritain dikit Gak asal-usul kenapa bisa masuk ke straight-up ini Gak tahu ya, Pak Sebenarnya apa yang aku lakukan sekarang sama aku kecil tuh sama Sekarang dari kecil tuh aku senang banget nyoret-nyoret tembok gitu ya Punya crayon, nyoret-nyoret, gambar-gambar gak jelas Terus sekolah, naik angkot gitu, gantungan, nyoret-nyoret gitu Bis, nyoret-nyoret sama sekolah Terus sampai sekarang Aktifitasnya sama Dan gak tahu Dan dulu tuh aku gak tahu itu street art atau graffiti Tapi semakin lama, semakin belajar Semakin riset sih tentang apa yang aku lakuin Oh ini bentuknya graffiti, oh ini street art, oh gitu-gitu lah Urban art Berarti dari mulai kecil dari SD sudah mulailah ya Sudah mulai Apa ini ya, bibit-bibitnya udah berasa tuh Sampai hari ini Sampai hari ini Luar biasa, luar biasa Nah Jablai ini saya mau tanya lagi Jablai ini terkenal Tapi Ubu Jangan Urban terkenal kok punya dua gitu loh Mestinya yang mana nih Enggak Kan sebenernya sama Apa kayak apa ya Namanya Anak muda tuh Pasti kan punya alias-alias gitu ya Punya ini Ada park Yang Beda ketika di dalam rumah Di luar rumah Atau Membuat sesuatu hal yang baru gitu ya Maksudnya kan Kayak setiap orang punya nama alias Misalnya namanya Udin Dipanggillah Beki Atau siapa gitu namanya Amat Madsi gitu-gitu ya Maksudnya dipanggil-panggil gitu ya Nah di era itu Di era aku kecil tuh Semua teman-teman tuh punya nama Samaran Oke Oke Kakela tujablai Tapi ketika Bikin karya gitu-gitu Ini harus punya alias lagi nih Kakelai ini Jangan Urban Terus jadi akhirnya Itu melekat di Masing-masing ya Ketika jablai ngeliat secara personal Tapi ketika ngeliat pujangan urban Sebagai karya pengkaryaannya Oke Jadi jablai itu Biasa pake di kalangan teman-teman Bujangan urban Berkarya Ya dalam bentuknya Ya visual lah ya Iya Banyak teman-teman tanya Apakah waktu bujangan Pake bujangan urban Sampai sekarang Sampai sekarang Dari bujangan sampai ada menikah Tetap Tetap bujangan Wah ini luar biasa Jadi Bujangan Selama dengan bujangan Bujangan Terus Bajablai ini Saya dengar bahwa Sampai sekarang Setiap malam Atau paling gak Seminggu 3-4 kali Masih Berkarya terus ya Masih 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 ke jalan gitu Masih gambar-gambar di jalan Street activity-nya Masih dilakuin Karena Itu yang Menyenangkan ya Ya Apa ada suatu hal Yang Energi yang dikeluarin Gitu ya Gak cuman tentang Satu karya besar Tapi ada karya-karya kecil Itu yang jadi kayak Ya apa ya Jejaringnya Terus banyak ketemu Teman-teman baru Gitu-gitu Dan dari situ Punya jejaring baru Karena kan Itu kayak ngomongin Roots-nya ya Mau gak mau ya Jangan pernah lupa Dari mana Kita asal ya kan Yang ngelakuin itu Terus juga Itu kan Sudah DNA Itu udah jadi hal yang fun Jadi seneng aja Ngelakuin ya Happy aja ya Terus jadi kayak ini pak Kalau kita malam-malam Keluar Siang atau Kapanpun ya Waktunya Kita tuh kayak Ngelihat transisi perubahan kota Nih Mungkin tadi gak ada gambar Ada gambar Oh ini kehapus Oh ini gambar ulang Gitu-gitu ya Jadinya kayak Iya kita ngeliat Transisi perubahan kota ya Ya Oke Nah Saya ke Bandung Begitu keluar dari pastor Yang lihat Wow Ini bujangan urban Dari satu jalan aja Udah beberapa buah nih Iya kan Dan gimana caranya memilih Dinding mana yang cocok Saya tahu ya Aku udah jadi kayak ini ya Apa Udah punya radar sendiri ya Buat saya Nah kayak Kadang-kadang itu sering banget Misalnya lagi jalan kemana Lagi gak gambar ya Tapi yang Dilihat tuh malah tembak Wah ini oke nih Wah ini oke nih Wah ini oke nih Wah ini oke nih Jadi itu Kemana gitu Ngeliat spot tuh Udah jadi kayak Ada radar gitu Wah ini oke nih Wah bisa kesini nih Oh kesini nih Autofocus Dan pemilihan spotnya tuh Jadi kayak Ke challenge gitu Semakin menarik spotnya Semakin susah Kondisinya tuh jadi kayak Wah Kalau berhasil tuh kayak Wah Senang gitu ya Kayak gitu Ya 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 Ada spot spot gitu Biasanya satu spot itu Perlu berapa lama itu Untuk Kalau kayak bikin Misalnya bikin Single flower gitu Maha paling butuh Antara Tiga Lima 6 menitan Wah luar biasa Terakhir saya dengar Jablai sempat Manjat Apa itu Signboard Langsung tinggi gitu tuh Wah itu udah lama pak Udah jarang Udah gak seberani dulu ya Beda tuh Masih 20an gitu Beda gitu Sekarang Ini ada Gertek juga ya Gara-gara sempat ini Pas manjat Di tengah-tengah Kan dia kayak besi Terus Billboard gitu ya Pas tengah-tengah besi gitu Tuk Kayak kecetit Tau gak sih apa Kayak tiba-tiba Tuk Aduh 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 Ini kurang Udah jarang Leraga Kurang Dan ternyata Tanpa kita sadarin Kita harus stretching Nah Dernyata wah dulu gak Stretching Wah emang udah Udah mulai melemah Nih gak jago Lari Ini masih menarik sih Manjat-manjat Masih Asik ya Masih asik Cuman perut Sudah terlalu membesar Jadi rada sulit Sudah ada Sudah ada Suspek dulu Jadi Karak Aduh Satu Dua Kalau dulu kan Huf 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 Yang bisa menarik Untuk Dikaryakan Pohon Atau Enggak Aku enggak Enggak Apa saja Menarik tuh Kayak Apa Transportasi Karena kan Dia bisa Berpindah-pindah Mobil-mobil Iya Masa kalau tembok kan Dia disitu ya Kalau di mobil Atau di transportasi lainnya Itu kayak Dia tuh Ke iklan berjalan ya Bukan ditemukan ya Kalau tembok kan Wah Ini gambarnya Kalau di mobil Wah Lewat Lebih kayak gitu ya Ketempat yang jarang-jarang Kalau transportasi tuh kayak mobilitas gitu Berpindah gitu Betul-betul Kayak di Perahu Gitu kan Berpindah-pindah Tadi saya sama satu supir truk Kebetulan ada lukisan jablai di belakang Dia kasih tau Pak sering kalau di lampu merah Dipotohin Buat kenang-kenangan ya Pak Buat kenang-kenangan Mungkin Apa bener kata orang Kalau Mungkin mural itu jablai Kemungkinan salah satu yang paling banyak di diding Jakarta dan Bandung Bener gak kira-kira Paling banyak sih belum Gak tau ya Belum Gak mungkin juga Tapi Masih dengan cara yang sama Ketika ketemu aku 10 tahun yang lalu Masih melakukan dengan cara yang sama Dengan yang sekarang gitu ya 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 Nah dulu sering Kalau jamming Atau bermural Suka dengan teman-teman Suka manak-anak Nah itu yang menariknya adalah Ketika kita Gaming bareng gitu Tanpa ada Kita harus gini-gini Ketemu ditembak Jadi Lalu ini Ya ya Sesair itu aja Sikat aja Dan serunya tuh adalah Ketika Jalan bareng sama teman-teman Itu tuh Malam-malam Keluar Gambar-gambar Bombing-gombing Atau coret-coret Nah itu menariknya sih Ya 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 Biasanya kan Aku melihatnya bahwa Ketika gambar malam Di jalan tuh Bukan berhati Udah bukan kayak ngomongin Wah ini aku lagi Mau bikin karya Bikin sesuatu Tapi aku Nah itu udah jadi Udah jadi kayak habitnya Udah bukan ke fase itu Tapi yaudah ngelakuin aja Udah kayak Refleknya aja gitu Jadi Keluar tuh Belum bukan tentu Wah kita mau gambar Kita mau makan aja Tapi bisa sambil gambar Misalnya kita kemana Wah sekalian nih Ke warung gitu Sekalian nih Masa itu udah bukan Tujuan gambar Tapi udah jadi habit nih Jadi Misalnya kita kalo bawa kaleng Lagi nganterin istri gitu Kemana gitu Misalnya ke salon Dia lagi salat Wah Depan salon Tembok Sikat lah Lebih kayak gitu lah Jadi kalo wanita Bagnya Biasanya ada Apa Keperluan wanita Make up Kalau jablay Tasnya Selalu kalung cek ya Marker gitu-gitu Bikin tagging Oke Oke Selama ini Ada pengalaman apa ya Kira-kira Sangat menarik Selama Berkarya di jalanan gitu Kalau aku pengalaman Yang paling menarik Adalah aku bisa ketemu Banyak Orang gitu Dari berbagai macam Disiplin Dari berbagai macam Lingkungan sosial Yang beda-beda gitu Aku bisa ketemu Banyak buat orang-orang gitu Kayak Maksudnya Gara-gara graffiti tuh Mengantarkan Aku ke Banyak Ini ya Apa Lingkaran-lingkaran baru ya Lingkaran baru Lingkaran baru Yang sebelumnya Mungkin Gak beririsan Tiba-tiba Gara-gara graffiti Bisa ketemu Kayak aku ketemu Pak Ali Iya gak pernah Dulu tuh aku lewat depan sini Terus Siap hari mungkin Lewat depan rumah Tapi gak kenal ya Gak kenal ya Coba karena graffiti Ketemu irisan Nah Graffiti itu tuh Jadi kayak Gambar aku Di jalan tuh kayak Salah satu bentuk komunikasi ya Bahwa Kita ada karena kita berkarya ya Kalau kita ada gambar-gambar aku Di jalan Terus banyak orang fotoin Terus bisa jadi Apa ya Kayak nyambungin connecting gitu ya Aku gambar dimana Tiba-tiba ada orang moto Nge-share ke aku Aku repost Itu kayak nyambungin dot-dot gitu ya Kayak networking ya Iya iya Suatu komunitas Iya Suatu komunitas Kalau bisa Direkam gitu Kelihatan kayak algoritmanya Ini nyambung kesini 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 Komunikasi Cara berkomunikasi Aku ternyata begini loh Lewat secara visual Lewat secara gambar itu Terus aku ke Setiap kota mana Ke negara mana Pasal aku selalu bikin itu Maksudnya Direpetisi-repetisi Dan itu jadi malah bentuk Komunikasinya ya Iya 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 Jadi kayak Kalau dilihat algoritmanya Kayak nyambung-nyambung gitu ya Nyambung-nyambung ya Nah pengalaman di luar negeri gimana Bisa diceritain gak Yang menarik Yang pernah di luar negeri Ya paling menarik apa Ya menariknya adalah Kita tuh Harus serba sendiri ya Harus Harus mandiri ya Iya Terus ketemu Teman-teman di luar Mereka tuh kan Segera kecil ya Gak kayak kita disini Kita tuh lebih kayak Welcome ya Mereka serba kecil Jadi Kita ya harus Nyesuaiin gitu Polanya beda sama Disini beda banget Berbeda terbalik lah Iya Satu juga cuacanya Lumayan berpengaruh itu Berbeda Benar-benar Terus sistemnya juga beda Menariknya adalah Kalau masalah gambar Sama aja lah ya Menurut aku Tapi Strateginya tuh Ketika kita keluar Gambar di jalan Mereka tuh Bisa Apa ya Berkode gitu Ada yang gambar Ada yang jaga gitu Kalau disini kan Lebih Lebih santai ya Mereka tuh Lebih strike gitu ya Iya Lalu juga Hukumnya Lebih keras mungkin ya Jadi ada di berapa kota Kita gak Gak boleh Ada sidik jari Di spray pen Gak boleh ada sidik jari ya Gak boleh ada sidik jari ya Jangan meninggalkan jejak Nah dari situ Aku banyak belajar Ternyata gambar tuh Bukan cuma tentang Wah gambar Sikat-sikat Ternyata ada riset tempatnya Oh ini tempatnya Gini jam berapa Segini jam apa Nah dari situ tuh Jadi belajar gimana Mengontrolnya Oh ini time jam segini Oke nih Gas Oh Santai lu ya Santai lu Oke gas Maksudnya udah gak Gak belaga gila gitu Jadi dari situ Perhitungan ya Ada Ternyata tuh semua kan Ada timingnya ya Iya Maksudnya kan kayak orang ngomong Wah graffiti nih Suatu tindakan kriminal Apa gitu ya Tapi kan banyak orang yang melakukannya Dari temen-temen aku di luar gitu Mereka bilang kayak Ya graffiti tuh kayak organize Lu harus tau Timingnya Jamnya berapa Berapa cepat lu gambar Makanya Di graffiti tuh Mereka mengeluarkan Kayak Capsnya jadi Ada ukurannya besar Kecil Karena Ya kalau kita pakai ukuran kecil Buat blocking Dinding yang besar Masih lama Iya Nah dari situ tuh Oh ternyata emang Ini ada 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 manajemennya Gimana cara mentonnya Nah dari situ tuh Banyak belajar Bukan cuma tentang Maintenance Waktu gambar Tapi organize Aktifitasnya Gimana menghubungkan Jaringan satu ke jaringan lain Nah dari situ tuh belajarnya Oke Pernah gambar di negara mana aja Aku ke Inggris Ke Jerman Ke Ini apa namanya Barcelona Pada Singapura Gambar gitu aja Maksudnya Itu kan karena emang Diajak Eh kesana Ayo Ayo berangkat Ya emang Laki bastard aja Tiba-tiba Oke berangkat Berangkat Yaudah berangkat Dan Itu kan juga banyak Apa ya Teman-teman yang dari luar Kesini ketemu Disini Emang udah jadi kayak networking Pak Jadi di negara ini Di negara mana Sudah ada teman-teman Nah emang Biasanya Segala sesuatu yang Underground gitu Pasti punya Underground networking gitu kan Betul Musik underground tuh pasti punya Networkingnya Apa-apapun ya Extreme sport underground Nah dan Rata-rata tuh Kita Networkingnya tuh kuat Betul Jauh lebih kuat gitu Karena kita gak ngeliat Dari sisi bisnis Dari sisi siapa Emang networking Karena kesamaan Apa yang kita suka Dan networking tuh Jauh lebih kuat Iya Karena gak ada Gak ada hitung-hitungannya Yaudah Oke Yuk Sikat-sikat Yuk Jalan 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 Ada beberapa Artis Singapura juga Kenal Bunjangan Urban Singapura yang negara Yang begitu ketat Ada juga moral ya Ada Dan mereka kan juga Sering ke Indonesia Masa sering datang Katakan Dekat Terus juga Ya maksudnya Emang gak terlalu jauh juga Cuma pagi sejam dua jam ya Naik pesawat Iya Sejam dua puluh menit ya Iya Kadang malah lebih jauhan Kalau kita ke Kalimantan Ke Ambon Jauhan kita Lebih lama ke Bandung ya Iya 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 Kalau anak-anak Bandung Kesini kira-kira Gimana Apa Komen mereka Menarik ya Aku malah banyak belajar Dari teman-teman Di Bandung Beda sama di Jakarta Cuma ada bedanya Nah Kalau di Bandung Aku dapat Spot-spot baru Gitu-gitu ya Oke Karena kan mungkin Daerahnya lebih banyak ya Kalau di Jakarta kan Sudah gedung-gedung ya Sudah padat ya Sudah ke Terus polanya sudah ketahuan ya Kalau ke Bandung Itu pinggir-pinggir Pinggir apa Di sawah Ada apa Gitu-gitu lah Iya Nah Setiap kota tuh Beda-beda tuh Apa View-nya tuh Kalau kita ke daerah-daerah Pesisir Pasti Diket-ketaut gambarnya Asik juga tuh Diket pantai ya Terus kalau yang daerahnya Pegunungan Di gunung-gunung Kawah Kalau Jakarta kan Paling tembok Rolling door Gitu-gitu ya Iya Nah setiap kota tuh Beda-beda Terus Misalnya kita ke Pulau gitu Bisa dapet spot kapal Kapal-kapal kayu Gitu-gitu Gambar di kapal kayu Wah asik juga Asik juga kan Nah menariknya adalah Yang aku suka dari Graf itu tuh Ada networking itu Jadi kita bisa Nyambungin koneksi itu Dan bisa kemana-mana sih Iya Iya Nah jawabannya kan Seling ke luar negeri Kira-kira Sering juga sih Pas diajak aja Adalah ya Kira-kira Kalau dibandingin Muralis atau Artis luar negeri Sampai Indonesia Gimana Kalau aku Sekarang udah 11-12 11-12 ya Dulu mungkin Kita kalahnya Karena Kebutuhan Spray fan-nya Nggak se-complete Mereka ya Sekarang produk-produk Lokal yang Indonesia punya Udah hampir sama Kualitasnya Jadi 11-12 Dan Menurut aku Masalah Itu kan apa Keren atau enggak Itu selera ya Tapi Secara Tekniknya Udah sama Sama Mas Keren atau enggak Itu kan relatif ya Tapi secara Teknikal Secara Kebutuhan Untuk Produksi karya besar Sekalipun Udah hampir Udah hampir sama Jadi aku rasa Udah sama aja Terus juga banyak Teman-teman Apa Dari luar tuh Udah melihat Indonesia Wah Oke nih Banyak mereka kesini Karena kan juga Perkembangannya Enggak Lebih baru Dibanding Dari Di Eropa Eropa mungkin 80-70 Indonesia tuh Ya mulai aktif Masuk di 90-an Tapi mulai Terorganisasi Di 2000-an ya Maksudnya Secara itu Duluan mereka Tapi Secara skill Secara gitu Udah sama lah Maksudnya Udah gak jauh Terus mungkin juga Emang Daerah Indonesia tuh Emang daerah crafting Karena Dari zaman dulu tuh Udah ada batik Udah ada lukisan Lukisan dinding Apa Nah terus Yang menariknya Yang tadi aku bilang Kenapa disini Bisa cepet banget Karena mungkin Banyak orang-orang Yang kayak aku Yang dari kecil Suka nyoret-nyoret Tagging-tagging Sekolah Kalau di luar kan Orang pegang spray pen Kalau gak Udah besar Atau emang Dia mau jadinya Graffiti Nah kalau di Indonesia Pegang spray pen Lulus-lulusan SMA SMP udah pegang Coret-coret Betul Betul Dan singap Di Indonesia mungkin Lebih loose ya Iya Mungkin bisa gitu Lulus-lulusan Coret-coret gitu Baju tagging-tagging Nah mau sekolah Nggak bisa Jangan jadi masalah Tapi budaya di Indonesia Itu udah ada Terus kan Teks-teks itu Udah memang Udah ada tuh Dari zaman Merdeka atau mati Atau kembali Ke undang-undang dasar 45 Emang udah Itu udah jadi Bagian dari Anak muda Bagian kehidupan Anak muda Tapi katanya Memang Straight artis Indonesia itu Jauh lebih militan Dari luar negeri Apa ya Emang Karena kelakuannya Sebenarnya memang Kelakuannya Kelakuannya Nggak bisa diem Nggak bisa diem Nggak bisa diem Nggak bisa diem Nah ada pengalaman Yang nggak enak Nggak selama Ber Ini Bermural Atau dikejar-kejar Sama Sakpol PP Nah itu Udah jadi kayak Makanan sehari-hari Bukan makanan sehari Emang Resikonya Emang Ya itu resiko Tapi sih Pengalaman yang Menarik Adalah tuh Kaya Kecemplung Di God Gitu-gitu Jadi lucu aja Tapi So far sih Menyenangkan sih Lebih banyak Senengnya Daripada Karena aku Banyak ketemu Hal yang baru Dan Aku banyak Belajar Tentang Tentang Hidupan Bukan tentang Graffiti doang Banyak Menarik Kehidupan Jadi belajar Tentang Pola pikir Bukan tentang Skill gambarnya Tapi jadi Mindsetnya Oke Boleh cerita dikit Kira-kira apa itu Menarik nih Apa kayak ini Kayak melihat sesuatu Tuh bukan dari Tentang A Atau B Tapi ada Perspektif lain Yang bisa dilihat Kayak sama halnya Kayak kita Ngelihat tentang Berkarya gitu Wah lu gambar di jalan Emang lu bisa diterima Tapi kan Ternyata Ada perspektif Perspektif baru Yang bisa kita lihat bahwa Graffiti tuh bisa masuk Kerana Apapun ternyata Mau dari komersial Mau dari young art Mau yang dari Pergerakan Mau yang dari apa Graffiti tuh bisa masuk Karena gravffiti tuh Timbul dari Budaya keresahan Anak muda sih Benar Sebenarnya moral itu Sudah puluhan ribu tahun Yang lalu ada Yang di gua-gua itu Tapi kan secara modern Adalah itu Ngomongin keresahan Anak muda Karena grafiti tuh Ada di culture Anak muda Di movement-movement Anak muda Ketika bikin acara musik Ada grafitinya Mau bikin acara dance Ada grafitinya Mau bikin apa Mau bikin demo Tentang apapun Kadang ada Grafiti dipakai Ya kan Untuk Itunya simbol perlawanan Maksudnya Emang grafiti tuh Ada di Subculture Anak muda Dan itu akan Terus berkembang Di budaya anak muda Sebenarnya itu Sudah kehidupan Sehari-hari Tapi ada orang Yang mengerti Atau Ngeh Ada yang Nggak Ngeh Begitu ya Nah cuman ini Kayaknya masyarakat Sebagian Belum mengerti nih Apa bedanya Pandal dengan Mural Atau dengan Straight up Kalau aku Melihatnya Emang harus Seperti itu sih Emang harus terbagi Nggak semuanya Satu Wah ini Jadi hal yang baik Nah itu jadi Nggak menarik Tapi ketika itu Jadi pro dan kontra Itu kan jadi Akan ada Suatu hal Yang dihasilin baru Oh ini Nggak boleh Ternyata Oh ini Nggak apa-apa dong Ini gini Gini Oh ternyata Ada ramuan baru Oh ternyata ini Harus kayak gini Harus kayak gini Maksud aku Aku emang Nggak Nggak bisa Menyamakan perspektif Aku Teman-teman Ke hal layak Hal layak Berpikir bahwa Bahwa yang dilakuin Oh ini Merusak Ini pandal Ini Ini Ya nggak masalah Tapi ada juga Dia bilang Oh ini Bentuk ekspresi Kesenian Ya nggak masalah Jadi aku ngelihat tuh Bahwa Apapun Hasil akhir dari orang Mau itu nganggapnya Suatu tindakan Vandalisme Atau Suatu bentuk kesenian Aku nggak peduli Selama aku suka Ngelakuinnya Aku kan ngelakuin itu Mau orang anggap itu Vandalisme Mau anggap apapun Atau mau anggap itu Sebagai seni Aku nggak peduli Yang penting aku lakuin Selama aku suka sih Ya 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 Nah terus ini ada pertanyaan Yang menarik juga Bunyangan umur Selalu bunga Kira-kira Apa yang mau Di ekspresikan Nggak tahu ya Dulu tuh Awal-awal 2003 2004 Kenapa memilih bunga Ya karena Bisa nya kayak gitu doang Misalnya Dikata aja lah Bisa nya gitu Terus maksudnya Lama-lama Jadi kayak Trendmark Jadi trendmark Terus simple Dan sebenarnya Itu juga awalnya Bunga itu kan Bukan yang Jadi mainnya Itu bukan mainnya ya Bukan Itu jadi kayak Pendukung ya Pendukungnya Nah bunga itu tuh Cuma jadi Ya dekoratif Tambahannya lah Ternyata tuh Aku berpikir Ketika kamu fokus Walaupun satu hal yang kecil Ketika kamu fokus Sama sesuatu Itu akan bisa menjadi besar Betul 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 Dibanding kamu harus Oh ini fokus ini Ganti lagi Ini ganti lagi Gonta Ganti Satu fokus Lama-lama jadi Trendmark Iya jadi itu Terus juga Menariknya adalah Banyak kejadian Ketika kita lagi gambar Diberhentiin Misalnya sama kayak Security atau apa Alasannya lebih mudah sih Pak saya cuman gambar bunga Pak gak gambar apa-apa Oh iya silahkan lanjutin Oh iya Jauh Maksudnya bisa lebih diterima lah ya Bunga dulu ya Maksudnya kan bunga Ya Lampang Nggak ngomong Ya kita udah ngelakuin Tindakan kriminal Gambar ditembak ke orang Terus kalau kita gambar Yang Aneh-aneh gitu Mungkin jadi double lah Tapi Ada Ada perlawanan Oh ini kan gimana Gini nih Ada alasannya lah ya Bunga malah menambah Cantik duduknya Iya Alasannya Sebenarnya Biar jadi lebih ngoles Mas aja Benar-benar Tapi walaupun Hanya bunga Tapi saya gak pernah Lihat bunga yang sama Dari jabla itu Kok bisa ya Itu kan memang Itu juga Waktu itu bikin ya Nggak ngelihat apa-apa Pokoknya ada Itu yang pertama Itu setengah deh Dan itu juga bentuknya kan berevolusi tuh Berevolusi? Oh Dari awalnya Dari awalnya itu gak begitu Kelopaknya banyak Itu lama-lama jadi Jadi berkurang Karena satu kan harus mikirin Oh ini berapa lama ya gambar Kalau terlalu lama Kemungkinan ketahuan orang Kemungkinan ketangkapnya Lebih besar Terus lama-lama jadi Jadi kayak flow-nya Oh narik kayak gini Set 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 Jadi udah tau tuh Lama-lama Bentuknya Dari yang lebih runcing Terus jadi lebih Bulat Lebih apa Lama-lama tuh jadi kayak Kalau misalnya ngeliat gambarku Dijembrengin gitu misalnya Dari 10 tahun ke belakang Itu udah ketahuan tuh Oh ternyata lagi ya Dan lama-lama menjadi lebih simple Iya Jadi memang kata orang Simplicity is the master of complication Iya Malah Bukan Bukan bar artis simple Itu gampang ya Iya simple not easy kan Iya Mencari simple itu Perlu perjalanan Dan proses itu yang aku nikmatin sih Ketika berproses kayak gitu Oke Nah mungkin Pak Jabla Ada pesen gak Untuk Straight art Straight muda Itu gimana Karena ini kan Salah satu legend Ya kalau aku sih berpikir ya Ketika emang pada mau Maksudnya mau melakukan aktivitas graffiti Satu belajar Seri apa Searching segala macem Lebih mudah sih sekarang Banyak banget shortnya ya Gak kayak dulu pas ketika aku mulai ya Shortnya sedikit banget Orang punya buku satu dipinjam balik 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 Ampe hancur Motokopi Motokopi Nah sekarang shortnya banyak banget Terus tulisnya banyak banget Maksudnya itunya udah cukup banget Ya udah tinggal belajar aja Terus tinggal Lihat referensinya mau gimana mau ngapain Terus emang banyak digging tentang culture nya sih Bukan cuma tentang hasil gambarnya Menurut aku tuh kalau ketika pengen ada di graffiti ya Proses yang paling menarik adalah Digging tentang culture nya Bukan cuma tentang digging tentang skill gambarnya Skill gambarnya lebih Ya itu bisa dijalannya waktu Tapi digging tentang culture nya Graffiti itu dari mana Korelasinya sama apa Dan itu tuh yang jauh lebih menarik Jadi kayak kita mempelajari tentang kebudayaan sih Jatuhnya jadi bukan cuma tentang Bentuk aktivitas Aktivitasnya Tapi tentang budayanya Nah dan disitu tuh Banyak banget tentang musik Ada tentang musik Tentang film Tentang fotografi Tentang politiknya Menarik itu Menarik Itu tuh jadi yang bisa dipelajarin menurut aku Bukan cuma tentang gambarnya Tentang skill Paintingnya Tapi budayanya Culture nya itu tuh Menarik Jadi setelah saat itu Ada hubungannya dengan Kearifan lokal Banyak-banyak banget Dengan budaya Dengan budaya Kayak Kenapa Di Amerika Hip hop jadi budaya Karena kan itu ngomongin tentang Perubahan sikap orang kan Perubahan dari Cara berpakaian Cara bertukur kata Ada hip hop Ada rhyme gitu-gitu kan Kayak berpuisi Tapi ada rimanya Terus ada musik Terus ada DJ Terus ada Dance nya itu Jadi kayak Break dance Terus ada battle apa Ini Ada graffiti sebagai Menyatukan mereka dengan Secara Artistiknya Ya 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 Nah tapi Kalau kita bisa pelajarin tentang Culture nya itu Itu jauh lebih menarik sih Dan banyak filosofi yang kita bisa Pelajarin dari situ Nah itu betul tuh Jadi straight art itu Selalu Bersanding dengan Hip hop Ya banyak banget Beririsan dengan Hip hop dan budaya Youth culture ya Itu pasti Dimanapun gitu Kalau ngomongin Kayak menghip hop emang Ya Graffiti Itu jadi part of Hip hop culture gitu ya Betul Salah satunya adalah Graffiti dari B-Boy, MC, DJ Segala macem Ada graffiti Benar-benar Dan itu emang jadi kayak Pasangan gitu ya Pasangan Ya walaupun sekarang Graffiti gak cuma tentang Dengan hip hop Tapi dengan Budaya lainnya pun Ada juga Tapi itu jadi Salah satu bagian dari Kulturnya Kalau ketika mau lanjut Oh iya ada yang kayak gini nih Oh iya ada yang Lebih ke punk Oh iya ada yang lebih ke Skat rock Apa segala macem Dan graffiti tuh Banyak banget sih Budayanya Ini saya belajar Dan jadinya Yang kita lihat Kita banyak referensi Ketika mempelajarin budayanya sih Ya iya iya Kalau dengan politik Kok Ada aja Ada aja ya Ada banyak politik Menggunakan graffiti Sebagai Ya kayak Merdeka atau mati Itu udah ngomongnya politik Statement tentang kemerdekaan Bong ayo bong Iya Maksudnya itu Itu udah bentuk statement kan Betul Karena kan graffiti Kayak Statement di jalan Saya tiba tiba Tiba-tiba bikin Popo Statement Tiba-tiba udah gambar aku Ya itu bentuk Statement Jadi graffiti tuh Bisa Musik Politik Bisa apapun Kehidupan sahai hari Kritik Macem ya Bisa jadi artistic Artistik Dekoratif bisa Dekoratif Jadi fashion bisa Merchandise bisa Nah ini menarik Kalau ngomong soal fashion merchandise Saya tahu Jablai ini banyak Mendesain cafe-cafe Terakhir saya dengar Di Depoknya Itu satu cafe Semua Jablai Bisa cerita gak? Itu menarik Itu bagus Saya sangat tertarik dengan desainnya itu luar biasa Yang tadi aku bilang Bawa gambar Aku tuh udah jadi satu bentuk komunikasi Dan itu mengantarkan aku Ke banyak circle-circle baru Yang tadinya gak ketemu Semua disatuin karena gambar aku Bukan karena background Jablai siapa tapi karena Karyanya Bujangan Urban Nah itu menariknya Dan aku tuh gambar disitu Emang karena diminta Terus juga banyak teman-teman Karena mungkin dia sering melihat gambar Dari jalan ini siapa sih? Ini apa sih? Wah menarik juga Nah Mungkin orang Ada beberapa orang bilang bahwa Gambar lu tuh udah jadi City of icon Bunda bukan Tentang kota City of icon Bukan cuma tentang Bujangan Urban Itu udah punya siapa aja Orang tuh udah banyak Yang notice dengan itu Dan itu menjadi kayak Wah ini jadi seru ya Terus Banyak orang meminta Untuk masuk ke ranah private kan Iya Jadi jangan jalanan Tapi private juga ya Ada banyak orang tuh yang Akhirnya tertarik Dan dia pengen membawa itu Ke ranah private Dari mulai mengkoleksi karya aku Pengen gambar aku Di rumah Pengen di kantornya Pengen di itu Maksudnya Di private itu jadi kayak bisa menembus Menembus Macem-macem ya Menebus waktu dan Kayak Kayak merangin sekat gitu kan Iya Tapi itu keren banget Yang di itu saya lihat itu keren banget Jadi teman-teman Kalau kepingin Jablay Mumpung beliau masih Ini Lihat itu di Depok Suatu desain Cafe-nya keren banget Lihat keren Kalau ada waktu mampir Atau kalau kepingin Bisa ya Bisa Oh bisa Bisa Tinggal kabarin Ini bukan advertising Tapi memang bisa Memang keren gitu Baik kan emang graffiti ini Pak Apa Ilegal advertising Jadi kita melakukan sembarangan Tapi seperti promosi juga Bukan hanya promosi Kalau dari kacamata saya Itu luar biasa Kalau orang Berpikir dari sudut pandang yang berbeda Itu jam lah itu Pamerannya 365 hari Setahun Pameran terus 24 jam setahun Pameran terus Di beberapa kota Di beberapa dinding Sekaligus Betul enggak Kira-kira Ya seperti itu sih Dan seru aja Jadi menarik Seru aja Makanya jadi anak graffiti Seru tau Betul 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 Ini Perakhir Gimana Mungkin teman-teman Banyak yang enggak ngerti Kebiasaan graffiti Kan dinding ini Kadang-kadang Timpa-timpaan Gimana Kira-kira Kalau aku sih pak Lebih baik Menyingkir dari tembok Yang timpa-timpaan Aku lebih Prepare cari Spot yang lain Kecil Apa dimana Kalau menurut aku Spot banyak banget Enggak ada abisnya Maksudnya Timpa-timpaan Emang itu Kayak emang Ini ya Apa Game-nya ya Game-nya Sebenarnya no problem Kalau di graffiti itu Game-nya timpa-timpaan Kalau ketika lu Nimpa gambar orang Ditimpa lagi Gitu-gitulah Itu kayak gamenya Tapi kalau aku Lebih banyak Senang Di spot-spot Yang baru Yang baru Jadi menghindarkan Timpa-menimpa Kalau bisa Kalau bisa gitu Lebih senang Yang baru Karena open spot Itu menarik aja Karena Wah dari tempat yang pasang Wah tiba-tiba Ada gitu Dan Serunya Punya kepuasan sendiri Iya sih Kalau aku Wah ini open spot nih Daripada harus menimpa Gitu Iya kalau bisa Atau bikin kecil gitu Toh masih banyak tuh Masih banyak tempat ya Banyak tempat Bisa jalan-jalan kemana Bisa banyak Ngeksplore tempat sih Iya Gak cuman terpaku di Wah satu sini gitu Jalan-jalan aja Banyak kok spot-spot Iya Terus kira-kira Menurut Jablay Kedepan ini Lima tahun Straight art ini gimana Aku melihatnya Ini akan Terus Berkembang ya Terus Polanya Pasti akan beda lagi Beda bak Sama halnya tuh Ketika dulu Tahun 2010an Orang Mulai dari Straight art gitu Masuk ke custom Toys Apa gitu-gitu Terus mulai lagi Apalagi sekarang tuh ada NFT Bisa begini Apa gitu-gitu Maksudnya Shortnya tuh mulai banyak Terus buat keluarnya tuh jadi Apa Short buat keluarinnya Banyak banget Kan sampai ada Desainer toy Apa Menarik Terus custom Sneaker Berapa Yang tadi aku bilang Kayak Graffiti Sair banget Bisa masuk ke medium Apapun Benar-benar Karena lebih Persifatnya tuh Lebih responsif ya Benar-benar Karyanya tuh Banyak yang merespon Sesuatu gitu Jadi Apa Bisa Jauh lebih mudah Masuk ke Sesuatu Baru Sesuatu hal Sesuatu barang gitu ya Ini menarik Kalau cerita Mengenai NFT Ya NFT itu kan Saat ini Itu distigmakan Bahwa ini Anak muda ini Yang suka Straight art juga Anak muda juga Jadi Menurut Javlai Bapak Straight art tuh Memang Nantinya Akan cocok Di NFT gitu ya Ya cocok banget lah Kalau ngomongin Spiritnya Spiritnya ya Militannya Militannya Emang ngomongin Spiritnya ya Ini ada Satu hal Yang mungkin Terakhir Yang menarik Street artis ini Banyak yang Gak ngerti Kenapa kok Tiap hari Berkarya Ini Padahal Gak ada yang bayar Malah habis duit Ya kepuasan Gimana Itu kayak ngomongin Kepuasan Kayak udah ngomongin Hobi Kayak orang Wah suka Mancing Bukan ikannya ya Tentang proses Memancingnya Oke Orang suka Turing naik motor Bukan tentang motor Tapi tentang Perpindahannya Ya Kalau udah hobi tuh Udah Sudah sulit ya Sulit ya Jadi memang Straight artis itu Bukan karena Yang lain Tapi karena hobi Karena kesukaannya Udah Ya kalau udah ngomongin Kesukaan Udah Udah susah sih Cari duit tempat lain Gak apa-apa Yang penting hobinya Tersalah Jadi teman-teman Itu luar biasa Straight artis itu Kadang-kadang mereka Melukis Pakai duit sendiri Bayar sendiri Iya kan Eh Belum tentu Dapat duit tuh Malah Kadang-kadang Di uber-uber orang Jadi kita memang Harus memberikan Aspresiasi Terhadap Straight artis Indonesia Mungkin kata terakhir Jablai Mungkin ada Closing statement Untuk teman-teman Wah apaannya Apa ya Bingung ya Teman-teman Straight artis Ataupun collector Apa aja Apa ya Kagak tau Aku pak Tau Apa ya Udah paling gitu aja Kalau emang Pengen ngelakuin Ya belajar aja Cari tau source Banyak kok Bisa mak Jangan mudah nyerah sih Jangan mudah nyerah Lakukan apa yang anda senang Tinggal belajar aja Source udah dapat Ya Karena source Buat belajar tuh Nggak harus ke sekolah Tinggal buka handphone aja Udah bisa belajar Konsisten Lakukan apa yang anda senang Yang penting Yang penting Senengin dulu Kalau udah senang kan Jadi kayak belajarin Cari tau Intinya Kalau emang seneng Ya lakuin Intinya seneng Jangan Jangan dibawa Jadi beban Jadi beban Jadi alap Lakukanlah Apa yang anda senangin Jadi ya Pertama itu aja Apa yang disuka Dia mau Dia mau jadi Mau graffiti Mau Passport Mau apapun Kalau emang suka Lakuin Baik Baik Jablai Terima kasih Sudah memberikan waktu Ya mudah-mudahan Teman bisa Lebih mengenal Jablai Atau Bujangan Urban Yang Karyanya Dimana-mana ada Kita lihat Apalagi masuk Bandung Buahnya Jakarta Di Kemang masih banyak Terima kasih Teman-teman Kalau mau lihat Karya Bujangan Urban Ada di Instagramnya At Bujangan Urban Atau di Youtube At Corridor Terima kasih Siap Siap